Pertanggal 14 Agustus, tarif ojek online akan naik. Kenaikan tarif ojek online tertulis dalam keputusan Menteri Perhubungan, KM Nomor KP, 564 Tahun 2022, tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Para pengguna ojek online langsung menyatakan keberatan jika tarif ojek online naik. Sekarang aja tuh tarifnya udah mahal banget gitu. Untuk ukuran kita gitu, pengennya sih palingnya cuma seribu atau dua ribu lah gitu. Itu udah paling oke banget lah gitu. Karena gaji tuh nggak naik, jadi aku ngerasa udah sekarang tuh udah lumayan lah gitu. Kalau ada kenaikan aku ngerasa kayaknya terbebani deh mas. Lalu bagaimana dengan mitra ojek online? Meski mengaku setuju jika tarif naik, namun para pengemudi ojek online khawatir kenaikan tarif justru menurunkan penghasilan mereka. Ya kita setuju aja ya, karena kan memang dari bahan bakar sendirinya pun juga udah naik ya kan. Cuman yang dikhawatirkan kan dari pihak kustomernya nih, dia mau nggak dengan harga naik itu? Itu yang kita khawatirkan. Kalau dinaikkan sih setuju juga sih bang. Masalahnya kan bertalet juga susah kita. Kita kan isi pertama kan tau sendiri jalur Jakarta ya kan. Macet juga kan, kita juga kalau misalnya pertama gitu. Gimana penghasilan kita gitu. Penghasilan udah kecil di Tibang sama kayak bensin. Berdasarkan aturan Kementerian Perhubungan yang baru, ada pun evaluasi terhadap biaya jasa ojek online, minimal dengan kenaikan sekitar Rp2.000 hingga Rp5.000. Aturan tersebut memuat bahwa komponen biaya pembentuk tarif terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang dikeluarkan oleh mitra pengemudi dan sudah termasuk profit mitra pengemudi. Sementara biaya tidak langsung merupakan biaya sewa penggunaan aplikasi perusahaan aplikasi paling tinggi, 20%. Tim Liputan, Kompas TV